Tiga pelaku pesta narkoba digerebek di areal bangunan tua milik pabrik stekstil yang sudah tutup sejak 30 tahun lalu di kecamatan Kamal, Bangkalan, Madura. Ketiganya pasrah saat di ledah polisi, satu di antara mereka nampak tersenyum pada petugas karena sedang dalam pengaruh narkoba. Penggerebekan ketiga pengguna narkoba berdasarkan laporan warga setempat yang sering melihat ketiganya masuk areal pabrik. Kita dengan anggota di sana, Alhamdulillah tidak ada yang lolos dan ada barang buktinya bahwa dia betul-betul memakai barang ternarang ini, narkoba ini namanya. Salah seorang pelaku merupakan mantan caleg gagal saat pemilu 2019 lalu mengaku mereka membeli narkoba dari seorang pengedar di kecamatan Socah, Bangkalan. Usai pemeriksaan awal ketiga tersangka dibawa ke Pores Bangkalan untuk tes urin.